Hai co-friend, jika menemukan salah seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Adalah persegi panjang di samping ini punya luas berapa cm persegi? Bagaimana caranya kakak disini mau cari apa? L besar ya, L besarnya adalah luas dari disini adalah persegi panjangnya. Begitu ya disini ya, kita mau tuliskan luas dari persegi panjang. Dimana disini, kita mau tuliskan disini bahwa ada kaitannya dengan disini panjang dan lebar ya. Dimana disini ada kaitannya dengan P. P itu disini adalah panjang karena ini ada pada persegi panjang dan juga ada kaitannya dengan L. Dimana L kecil ini artinya lebar. Jadi bagaimana caranya kakak ambilkan dulu gambar persegi panjang, demikian. Dimana seperti ini ya co-friends ya, disini adalah ada kaitannya dengan panjang dan lebar. Ini adalah panjang, panjang disini, lebar, lebar itu disini ya, ini adalah lebar. Ini adalah pada persegi panjang, dimana P, P kecil, panjang ini adalah 15 cm. Lalu disini lebarnya itu adalah 5 cm ya. Luas itu apa? Luas itu adalah disini panjang kalikan lebar. Begitu ya disini ya. Dimana luas itu adalah daerah yang kakak arsir merah ini ya. Ini adalah luas begitu ya. Jadi tinggal dituliskan luas itu panjang, panjangnya 15 cm. Kalikan lebarnya adalah disini 5 cm. Luas sendiri jadi berapa? 15 x 5 ya. Ini adalah berapa? 5, 2 nya simpan. 5 tambah 2, 7 ya. 75. Disini ya cm per segi, demikian. Makanya adalah jawaban kita, kita punya adalah 75. Dalam opsi pilihan ganda kita ada yang C ya. Disini dijawab adalah C. Sampai jumpa di soal berikutnya ya, pengersaannya selesai. Semangat terus! Terima kasih telah menonton!